Intro Kita awali redaksi pagi hari ini dari informasi terkait dua pengembudi mobil yang terlibat perang mulut dan nyaris adu jotos setelah mobil mereka bertabrakan di jalan lintas Sumatera pada minggu sore. Perselisihan juga terjadi di Tuban Jawa Timur, warga yang bertetangga berselisi karena masalah jemuran. Puncaknya salah satu warga menembok jalan sehingga menutupi rumah tetangganya. Kericuhan di antara pengembudi mobil terjadi setelah mobil yang mereka kendarai bertabrakan di jalan lintas Sumatera pada minggu sore. Keduanya nyaris adu jotos. Petugas atlantas Polres Batubara kemudian datang untuk menengah. Saksi mata mengatakan kecelakaan berawal saat minibus melaju dari arah kisaran menuju Medan. Ban minibus kemudian mendadak pecah, oleh, dan menabrak bagian belakang minibus lain yang datang dari arah berlawanan. Di Tuban Jawa Timur, perselisihan antar tetangga berujung dibangunnya tembok setinggi 2 meter. Tembok dibangun di teras dan di pintu gerbang rumah, sehingga pemilik rumah sulit keluar masuk. Penghuni rumah tidak menyangka tetangga di depan rumahnya membangun tembok pembatas pada jubat lalu. Perselisihan dipicu oleh permasalahan sepele, yaitu jemuran. Keluarga Tina ditudin merusak jemuran milik Nutri Sulis pada April lalu. Puncaknya terjadi pertengkaran hingga kemudian dibangun tembok pembatas. Nutri Sulis mengklaim tanah yang dijadikan jalan tersebut milik keluarganya, sehingga berhak membangun tembok. Hal itu dilakukan agar keluarga Tina mengubah posisi pintu rumah menghadap ke samping barang. Sementara itu pihak desa juga gagal melakukan mediasi. Tim Liputan, CNN Indonesia